Intro Adegan Baper pun terjadi lagi dalam sinetron takdir cinta yang kupilih antara Novia dan juga Jebri Yang dimana saat ini Novia tengah menunggu suaminya yang telah terbaring di rumah sakit Akibat tertimpa lampu pada waktu itu Di sisi lain ketika malam pun sudah semakin larut Novia pun hampir saja lupa bahwa dirinya masih belum makan malam ya guys Hingga akhirnya memutuskan untuk ke kantin dan membeli makanan Namun sangat disayangkan karena makanan di kantin sudah habis sehingga kantin itu pun tutup lebih cepat Novia pun sangat begitu sedih ketika kantin mengatakan hal itu kepada dirinya ya guys Karena bagaimanapun dia mengatakan di dalam hatinya padahal dia sangat begitu lapar Karena dia juga tidak mungkin meninggalkan hakim dalam keadaan sendirian Akhirnya Novia pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit Jebri yang mengetahui akan hal tersebut langsung saja Membeli sebuah makanan dan diminta untuk pelayan tersebut mengantarkannya ke kamar Novia dan juga hakim Novia pun berkata di dalam hatinya lagi-lagi keajaiban tengah datang kepada dirinya di saat waktu yang begitu tepat Sehingga dengan tangisan dan juga kesedihan penuh haru saat ini Karena Novia selalu mendapatkan keajaiban yang sangat begitu tepat kepada dirinya Bahkan pertolongan ketika dia membutuhkan bantuan Tentu saja hal itu membuat Novia nampak begitu terharu Sehingga Novia hampir saja meneteskan air matanya ketika mendapatkan sebuah makanan itu Nah sahabat mimin memang makanan ini bukanlah makanan yang sangat mungkin begitu istimewa bagi dirinya Namun tentu saja ya guys apa yang sudah dilakukan oleh Jebri itu sangat membantu bagi Novia Novia pun sangat mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang yang selalu baik dan selalu membantu dirinya di saat waktu yang dibutuhkan Nah sahabat mimin tentu saja hal tersebut membuat baper kita semua ya Yang dimana Jebri lebih perhatian dan lebih peduli kepada Novia Apalagi saat ini Novia bukanlah siapa-siapa bagi Jebri Apalagi jika nantinya mereka bisa dipersatukan dalam pernikahan Tentu saja Novia akan hidup bahagia bersama dengan Jebri Dan tentu saja dilimpahi kasih sayang Berbeda halnya tentunya dengan Hakim yang saat ini memang sangat tidak memperdulikan dirinya sama sekali Di sisi lain Novia sangat begitu berterima kasih Karena Jebri selalu memberikan perhatian lebih kepada dirinya ya guys Walaupun Novia secara langsung masih belum mengetahuinya Nah sahabat mimin itulah yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini Kurang lebihnya mohon maaf ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih